dan teri gorengnya ya Assalamualaikum teman-teman semua jumpa kembali dengan channel saya Dijasawan ya hari ini saya masak tumis jantung pisang rasanya benar-benar mantap lezat ya bahan-bahannya sederhana caranya pun mudah dan simpel nah gimana cara saya masak tumis jantung pisang yang enak lezat ini yuk teman-teman ikutin kelanjutannya selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah saya siapkan ya bahan-bahan dan tumis jantung pisang teringat ini jantung pisang yang udah saya rebus nah ini bumbu-bumbunya cabai rawit merah cabai rawit hijau lengkuas daun jeruk 4 siung bawang merah 4 siung bawang putih nah ini bumbu penyedap rasanya saya pakai kaldu ayam roiko setengah sendok kecil kaldu camur setengah sendok kecil garam 1 pucuk setengah sendok kecil nah ini gula pasirnya agak banyakan dikit ya 1 sendok kecil nah ini enggak lupa saya tambahin sedikit teri ya nah sekarang lanjut ya masak tumis jantung pisang teri yang enak tunggu nya tumis jantung pisang saya iris-iris semua ya nah ini cabai hijau nya saya iris-iris cabai merah ini bawang merahnya saya iris tipis-tipis bawang putih bawang putihnya saya keprek dulu lalu saya iris-iris ya nah ini lengkuasnya udah saya keprek nah ini daun jeruknya saya sobek-sobek ya sekarang bumbu-bumbunya udah selesai saya iris-iris semua lanjut masak tumis jantung pisang teri yang enak nah ini udah saya siapkan wajan yang udah saya kasih minyak minyaknya udah panas ya saya goreng terinya dulu nah ini terinya udah matang ya saya angkat dulu lanjut saya masukkan bawang merah bawang putihnya bawang putih bawang merahnya udah agak layu saya masukkan cabai merah cabai hijau lengkuas daun jeruk tumis bumbunya sampai benar-benar matang tanak ya biar tumis jantung pisangnya tambah enak tambah sudah lejak bumbunya harus ditemis benar-benar matang tanak ya nah ini bumbunya udah matang tanak baunya udah keluar harum seger saya masukkan ya jantung pisang yang udah direbus temis sampai bumbunya merata saya tambahkan air sedikit ya biar bumbunya lebih cepat meresap nah ini saya biarkan mendidih sampai bumbunya benar-benar meresap ya nah ini udah mendidih ya tapi biarkan mendidih agak lama sedikit sampai ini airnya agak menyusu biar bumbunya meresap tumis jantung pisangnya jadi enak tanak pedas kurih ya jangan lupa masukkan penyedap rasanya kaldu ayam roiko kaldu jamur garam gula pasir nah ini udah mendidih agak lama ya ini kira-kira udah mau matang ya jangan lupa koreksi rasa nah ini rasanya udah pas pedas gurih enak banget ya tumis jantung pisang tukang teri gorengnya ya nah tumis teri sama jantung pisangnya sampai merata nah ini udah matang ya jangan lupa koreksi rasa rasanya udah pas benar-benar lezat ya pedas gurih jantung pisang rasa daging ya ini nah sekarang jantung pisangnya siap untuk dihidangkan dan dinikmati nah ini ya tumis jantung pisangnya udah matang rasanya benar-benar nikmat lezat ya cara masaknya mudah bumbunya pun sederhana teman-teman boleh nyoba ya tumis jantung pisang yang enak nah ini saya ikipin ya tumis jantung pisangnya nah ini ya temen-temen rasanya benar-benar nikmat lezat gurih pedas temen-temen boleh nyoba ya masak tumis jantung pisang yang enak dicampur teri sampai disini dulu jumpa kita hari ini assalamualaikum sampai jumpa besok di channel saya yang sama sampai jumpa sampai jumpa setang 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 selamat menikmati